Yusuf Wanandi adalah salah satu pendiri Center Strategic for International Studies, CSIS. Ia punya jam terbang cukup panjang dalam jagad politik Indonesia, sejak zaman Orde Lama. Adik Yusuf Wanandi, yakni Sofian Wanandi, juga merupakan salah satu tokoh demonstran mahasiswa tahun 1966 yang ikut penumbangan Soekarno. Yusuf Wanandi juga dikenal sebagai pendiri dan pemimpin umum Koran Berbahasa Inggris, The Jakarta Post. Media yang didirikan tahun 1983 ini sempat mengebohkan dunia politik Indonesia pada perhelatan Pilpres 2014. Saat itu, The Jakarta Post menurunkan editorial yang mendukung Jokowi sebagai presiden, pelawan Prabowo Subianto. Ini baru pertama kali dalam sejarah Pilpres setelah Orde Baru. Sebuah media secara terang-terangan mendukung salah satu calon dalam Pilpres. Pak Prabowo juga sering marah, pernah marah sama Jakarta Post tuh Pak. Oh makin-makin ya. Viral, viral. Bukan hanya viral, saya itu yang membuat perintah di sana sebagai pemimpin umum bahwa jangan dimasukkan diri dia. Dan kita menolak dia sebagai calon. Begitu tuh. Makanya dia marah. Ya enggak? Memang betul. Nah tapi artinya saya, aku sekarang salah. Mau apa? Memang kita bisa salah tau. Bersituasi berubah. Jadi pertama, kebutuhan kita itu sebagai negara yang sudah lebih maju daripada 20 tahun yang lalu, membutuhkan suatu kehebatan daripada orang-orang yang memimpinnya. Dan untuk itu, enggak cukup orang yang bisa baik-baik aja, enggak cukup. Betul-betul orang akli. Dan untuk itu juga pemimpinnya juga harus akli. Enggak bisa sembarangan. Percuma aja kalau enggak. Enggak maju juga kita. Oke. Nah itu. Dari segi Prabowo-nya, Bapak lihat ini? Iya, itu mempunyai pengalaman begitu panjang dan begitu banyak. Dan itu satu, yang itu dalam bidang ilmu pengetahuan pendidikan. Yang kedua, kita ini akan menghadapi fase yang dimana penuh dengan perang. Perang dan pokoknya itu situasi yang enggak nyaman. Termasuk di Asia Timur. Yang 20 tahun aman, sekarang enggak aman lagi. Besok kalau sekali jadi perang antara Taiwan sama China, habis lah. Habis mau apa yang kita capai. Jadi kita butuhkan orang yang bisa mempersiapkan ini, situasi yang baru ini. Akibat tulisan editorial itu, hubungan Prabowo dengan harian The Jakarta Post memburuk. Prabowo bahkan secara terbuka menolak menjawab pertanyaan seorang wartawan The Jakarta Post saat konferensi pers resmi. Dari Jakarta Post? Jakarta Post sudah menghentikan saya, jadi kenapa Anda harus tanya pertanyaan? Anda tidak akan menulisnya saja. Tidak, saya janji saya akan menulis statement Anda kalau Anda melaburkan. Terkait koalisi tadi, Pak. Saya sangat terbuka. Jakarta Post adalah sangat jelas, partisansi. Mereka selalu menulis hal-hal hal-hal untuk saya. Jadi, saya minta maaf. Tapi terkait koalisi tadi, Pak. Terima kasih ya. Saya maaf. Jakarta Post saya tidak mau jawab. Saya minta maaf. Pertanyaan saya mencoba. Ya, Anda mencoba. Ini bukan salah Anda. Ini adalah pengguna Anda. Yusuf Wanandi juga mengungkapkan, ia telah bertanya langsung ke orang-orang yang dulu berseberangan dengan Prabowo. Apakah Prabowo Subianto bisa dipercaya atau tidak? Saya juga tanya semua-semua jenderalnya itu yang dia sudah minta maafkan semua. Ya, saya bangsa segala apa namanya sih. Ya, Pak. Kan semua itu banyak. Yang Hendro. Lantas yang Kepak-Kepak-Kembalar apa semua itu. Apa Bapak sudah tanya-tanya? Gue tanya. Apa? Gue percaya bahwa dia berubah? Mau lu terima betul? Mereka bilang ya, kita percaya. Tapi kan kita harus awas. Kita harus waspada. Kita harus jaga dia terus. Nah, bisa dibiarkan. Nah, itu masuk akal. You cannot leave him alone. Kalau saya kenal dia ya. Saya kenal dia waktu muda. Dia mahasiswa bikin gerakan pembangunan. Yang dibikin oleh bapaknya itu loh. Waktu kembali. Dan Prabowo ini saya kenal dalam rangka itu. Dan dia memang cukup sebetulnya. Orangnya itu idealis. Nah, cuma ya. Karena penderitaan daripada bapaknya. Keluarganya. Karena PRRI. Salah kiprah. Jadi kemudian tidak bisa berkembang. Nah, sekarang kesempatan ada abad-abad-abad-abad. Nah, supaya. Makanya kita perlu bantu. Karena ini tidak bisa dia sendiri. Cuma he has the power actually. Oh, he can have the power. To be able to push through ini. Prabowo Gibran. Men of our time. Terima kasih. Terima kasih.